Intro Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang atas 4 warga negara Taiwan dalam perkara peredaran gelar narkotika jenis sabu seberat 1,3 ton. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini dipimpin oleh Ketua Matilis Hakim Muhammad Chandra didampingi 2 hakim anggota Redite dan Yona Lamerosa serta Alma, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sementara itu, keempat terdakwa masing-masing Cheng Chung Nan, Cheng Chintun, Huang Chin Nan, serta Shi Laifu hadir di persidangan didampingi seorang penerjemah dan tim penasehat hukum. Berdasarkan keterangan saksi dari BNN, Alvi Saragi yang dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum, 2 dari 4 terdakwa merupakan anggota sindikat peredaran narkotika jaringan internasional. Hal ini diketahui saksi ketika berbicara langsung dengan penyidik dari Kepolisian Taiwan pada saat melakukan interogasi terhadap 4 terdakwa di kantor BNN Pusat. Di depan majelis hakim, Alvi menjelaskan bahwa 2 orang terdakwa yang ditangkap oleh tim gabungan ini merupakan anggota jaringan internasional yang sudah menjadi DPO di Kepolisian Taiwan. Kedua terdakwa yang masuk dalam database Kepolisian Taiwan adalah terdakwa Chen Chintun dan Shi Laifu karena pernah terlibat dalam penyelundupan sabu seberat 1,3 ton di perairan Taiwan. Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim kembali menunda sidang selama 1 pekan dan akan dilanjutkan kembali pada persidangan yang akan datang. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.